Perdamaian, persaudaraan itu perlu dirawat Kalau dibiarkan begitu saja Siapa yang akan tahu nanti kebencian, kecurigaan, perasangka yang ada di dalam diri kita itu mewujud ke kekerasan-kekerasan Saya justru merasa memungkiri rahmatanil alamin itu ketika saya menolak keberagaman Itu menurut saya Jadi rahmatanil alamin itu sebenarnya sudah cukup untuk kita punya statement bahwa Semua mahluk di muka bumi ini itu dirahmati oleh Tuhan Dirahmati oleh Allah Semuanya dikasihi Sehingga apa hak saya untuk tidak mengasihi yang lain selain saya Sementara Tuhan mengasihi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nurawala kembali lagi dengan saya dalam program podcast Nurawala Dalam konteks hari-hari ini ya di tanggal 3 November Teman-teman semuanya kita mengenal satu hari yang cukup spesial Yang dikenal dengan sebutan hari kerohanian nasional ya Sebagai upaya untuk mengakui keragaman, kejamakan, kepercayaan, agama Kemudian untuk menumbuhkan toleransi dan sebagainya Nah teman-teman semuanya Anda pasti tahu Ada satu anak muda Perempuan ya dari kota yang non jauh di sana Dia cukup aktif di berbagai forum internet dialog Dan dikenal unik karena dia menggunakan cadar Barangkali bagi sebagian orang tidak lumlah Nah Alhamdulillah kali ini di studi Nurawala telah hadir bersama kita Mbak Ainun Jamilah Apa kabar Mbak Ainun? Baik Mas Azam Sehat ya? Sehat Ya Mbak Ainun bisa cerita aktivitas belakangan barangkali? Iya Belakangan ini lagi cukup banyak kegiatan Di isu kebebasan berkeyakinan dan beragama Kemarin juga baru selesai diselenggarakan konferensi KBB di tahun ini 2024 Itu diselenggarakan tiap tahun Dan tahun kemarin sudah memutuskan beberapa hal ya Dan tahun ini ada satu pilar yang menurut saya itu sangat spesial ya Ada pilar interseksionalitas Itu untuk menjahit berbagai isu yang sebenarnya Selama ini dianggap di luar daripada isu kebebasan berkeyakinan dan beragama Dan dengan adanya pilar ini kita bisa melihat dan melingkupi lebih banyak lagi di isu KBB itu Sebelumnya itu belum muncul ya? Iya Mbak Ainun Pergaulan kan cukup luas ya dengan teman-teman beda agama Apa sih yang Mbak Ainun rasakan? Secara spiritualitas mungkin saya merasa cukup merasa lebih apa ya Kalau bahasa ininya mungkin lebih dekat kepada Tuhan Karena dengan melihat berbagai keberagaman yang ada Perbedaan-perbedaan yang ada Saya mengerasakan bahwa Tuhan begitu luar biasa Dengan menciptakan sebegitu ragamnya mahluk hidup gitu Manusia pada khususnya Dan perbedaan-perbedaan ini malah semakin meyakinkan Bahwa betapa mahal luar biasanya Tuhan sudah menciptakan Berbagai ragam keyakinan, kepercayaan, dan wujud manusia gitu Tanpa harus muncul rasa insecure dengan kepercayaan diri sendiri kan ya? Sama sekali tidak Jadi sebaliknya justru membuat kita tajuk bahwa Keragaman ini menampilkan keindahan Tuhan gitu ya? Iya betul sekali Mas Mbak Ainun ini kita bicara dalam konteks negara Indonesia ya Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu ya Nah kira-kira kalau bagi Mbak Ainun dia sendiri ya Sebagai perempuan gitu ya Tentu sebenarnya tidak relevan bicara perempuan atau laki-laki dalam konteks biologis Karena itu kita nggak minta gitu kan dari Allah gitu ya Sebagai perempuan bagaimana Mbak Ainun menghayati kebutuhan akan beragama gitu? Iya, belakangan ini 2-3 tahun belakangan Saya cukup banyak berefleksi tentang ketubuhan perempuan Saya sebagai perempuan dan kebutuhan saya terhadap agama Kebutuhan saya terhadap hal-hal yang berbau spiritual Tentu itu sangat apa ya Membuat saya menuju perjalanan ke dalam itu lebih jauh lagi gitu Bagaimana memaknai teks-teks agama yang saya yakini dengan realitas yang saya harus hadapi gitu Hal yang mungkin bisa saya katakan disini ya Pengalaman menstruasinya perempuan itu sebenarnya sangat spiritual menurut saya Bagaimana kemudian tubuh biologis ini kan dianggap ketika perempuan mens selalu mengeluarkan darah dianggap najis dan lain sebagainya Malah saya justru mengatakan kenapa itu harus dianggap najis sementara bukan kami yang memilih begitu Itu adalah pemberian dari Tuhan Segala sesuatu dari Tuhan kita meyakini itu hal yang baik, hal yang suci Sehingga saya melihat tubuh saya sendiri ketika saya sedang menstruasi Saya tetap bisa beribadah, saya tidak merasa sedang kotor, saya tidak merasa sedang najis seperti apa yang disangkakan orang Dan justru libur di dalam ibadah-ibadah yang lain itu memberikan saya kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain juga begitu Jadi menjadi seorang perempuan muslim dengan ketubuhan biologis yang mungkin semua perempuan mengalami atau juga ada yang tidak Tetapi pengalaman-pengalaman biologis kekhasan ketubuhan perempuan itu yang bahkan membuat kita semakin bisa dekat dengan Tuhan begitu Dengan memaknai ulang, dengan melihat kembali dan melihat realitas hari ini yang ya bisa dibilang banyak perempuan yang ketika mengalami menstruasi harus menjalani hari-hari berat apalagi sambil bekerja, sambil mengurus anak dan lain sebagainya Itu menurut saya sangat luar biasa sih Ya betul, saya kira memang bidang kebajikan itu sebetulnya kan luas ya Jadi memang sangat keliru kalau orang punya persepsi bahwa kalau perempuan datang bulan ya Lalu porsi ketaatannya menjadi berkurang Berarti dia tidak punya kesempatan untuk sholat Dia akan lupa mengurus anak itu adalah pekerjaan ibadah Dan segala aktivitas lainnya itu adalah semua kebajikan Nah tapi Mbak Anun, ada nggak ya dilema atau hal-hal yang dirasa Ada challenge berat bagi seorang perempuan dalam memegang agama gitu Banyak, tapi ini pandangan pribadi saya ya Banyak sebenarnya, tapi mungkin akan berbeda di teman-teman yang beragama lain ya, berkeyakinan lain Saya sendiri sebagai Muslim, lahir besar dengan identitas Islam Menghayati agama yang saya yakini sebagai tubuh perempuan itu agak sulit Karena banyak sekali tafsir-tafsir yang cukup misoginis ya Yang melihat perempuan sebagai kelas kedua Bukan akalnya tidak diperhitungkan Lalu apalagi ketika melihat tafsiran-tafsiran yang cukup kasar Melihat bahkan sehelai rambut perempuan katanya menggiring kepada laki-laki ke neraka Itu hal-hal itu yang membuat saya kadang kok agama sampai sebegitunya terhadap tubuh perempuan begitu Lalu pada ujungnya saya mengatakan bahwa itu hanya tafsiran dan agama tidak berdiri Tok di tafsiran itu begitu Realitas kita terus berkembang dan otomatis tafsiran-tafsiran itu akan terus berubah Tafsiran itu ya produk manusia Pikiran manusia yang tentu di latar belakang subjektivitas Latar belakang lingkungan juga yang membuat orang-orang kemudian merasumsikan seperti itu Jadi hal itu yang membuat saya semakin lagi ingin belajar Semakin lagi ingin melihat dan Terus otokritik ke dalam diri sendiri, ke dalam keyakinan yang saya pegang Bahwa agama saya sebenarnya sangat mencintai perempuan Sangat memuliakan perempuan Lalu kemudian tafsir-tafsir ini tentu karena dia produk manusia Kita bisa terus menggali-menggali dan menggali Memperbarui dan memperbarui Mbak Endur secara struktur sosial ya Apakah Mbak Endur pernah hidup di satu komunitas muslim Yang memang tadi punya persepsi dan penilaian yang kurang tepat kepada perempuan muslim Pernah punya pengalaman gitu Iya di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal walaupun mungkin di perkotaan ya Tapi tetap saja tidak bisa dinafikan bahwa ada saja beberapa masyarakat kita yang masih melihat perempuan sebagai Mohon maaf kalau saya bilang objek seksual dan ketika perempuan masih dilihat hanya sebagai objek seksual Dan itu dengan mencari legitimasi agama Tentu akan tidak diperhitungkan dia secara makhluk spiritualitas apalagi intelektual gitu Jadi hanya sebagai objek bukan sebagai subjek yang juga punya perasaan juga punya potensi dan lain sebagainya begitu Dan itu di masyarakat urban menurut saya masih sangat banyak yang berpikiran seperti itu Baik kalau dalam konteks pertemanan Mbak Endur Pertemanan dengan rekan-rekan yang berbeda agama Kira-kira bagaimana Mbak Endur bergulat dengan diri ya untuk menghayati Untuk makin menumbuhkan bahwa keyakinan yang saya anut agama saya agama Islam Memang mendorong untuk tadi toleransi untuk meningkatkan keyakinan kita Saya menghayati mungkin ini yang populer kita sering mendengar ya Rahmatanil Alamin itu ya Oh iya oke Islam Rahmatanil Alamin Saya justru merasa memungkiri Rahmatanil Alamin itu ketika saya menolak keberagaman gitu Itu menurut saya Jadi Rahmatanil Alamin itu sebenarnya sudah cukup untuk kita punya statement bahwa Semua makhluk di muka bumi ini itu dirahmati oleh Tuhan Dirahmati oleh Allah Semuanya dikasihi Sehingga apa hak saya untuk tidak mengasihi yang lain selain saya Sementara Tuhan mengasihi mereka Jadi asas jasaran adalah bahwa Islam menebarkan Rahmat dan Rahmat itu berlagu secara universal Secara universal Dan dari yang selama ini Mbak Endur jalankan ya persahabatan dengan teman-teman beda agama Apakah juga itu memproyeksikan sikap yang sama ya kan Mbak Endur mencoba terbuka Apakah juga muncul sikap yang sama dari teman-teman beda agama lain kepada Mbak Endur? Sangat Jadi saya selalu meyakini dan itu yang saya selalu lakukan ketika saya datang kepada komunitas yang berbeda dengan saya Kita datang dengan wajah yang tulus Tidak ada kepentingan, tidak ada intrik, tidak ada niat-niat terselubung Datang dengan wajah yang tulus, wajah yang betul-betul ramah Dan mereka akan menyambut dengan seperti itu juga Apakah ini juga dimaknai sebagai upaya untuk men-stop? Jadi kita saling memahami aja tidak perlu mendiskusikan materi-materi antaragama Kita tetap mendiskusikan Kami di dialog antariman Bahkan kalau saya sendiri selalu mendorong diskusi-diskusi yang orang mengatakan cukup sensitif ya Dan dihindari di masyarakat kita Karena ketika kita menghindari diskusi-diskusi yang sensitif Itu akan berhenti di mindset Dan mindset itu yang ya boleh jadi Itu yang menjadi timbul kebencian, kecurigaan dan lain sebagainya Karena tidak pernah ditanyakan dan kita tidak pernah mengudar itu istilahnya ya Jadi kalau saya dengan teman-teman di komunitas itu Bahkan kami cukup intens mendiskusikan hal-hal yang Mungkin di masyarakat luas kita tidak bisa membicarakan itu begitu Kalau ya kan sirkelan Mbak Enun memang banyak teman-teman Yang terlibat di dalam dialog antaragama dan kepercayaan ya Tapi kalau pengamatan Mbak Enun sendiri ya Entah dari media sosial atau mungkin dari persahabatan terbatas Gimana Mbak Enun melihat kesadaran di teman-teman yang masih muda Dan agensi dalam konteks dari hubungan antaragama Kalau konteks di lingkungan saya itu sudah cukup baik ya Bahwa sudah banyak teman-teman muda yang aware dengan isu-isu dialog antariman begitu Walaupun mungkin kebanyakan masih menganggap saya tidak relate Saya tidak ada di sana Itu isu yang berat, isu orang tua dan lain sebagainya gitu Tapi kami juga karena kami cukup rutin mengadakan kemah orang muda lintas iman Perjumpaan-perjumpaan lintas iman yang mengarah kepada teman-teman muda Akhirnya sudah cukup banyak yang terbuka dan melihat bahwa Apa ya, perdamaian, persaudaraan itu perlu dirawat Kalau dibiarkan begitu saja Siapa yang akan tahu nanti kebencian, kecurigaan, perasangka yang ada di dalam diri kita itu Mewujud ke kekerasan-kekerasan gitu Jadi mereka sudah cukup aware melihat bahwa isu ini adalah isu saya Dan ini penting untuk dibicarakan gitu Kalau sebagai ini Mbak Sama juga dari pengamatan Mbak Enun ya Misalnya dari teman-teman yang aktif di dialog antaragama itu Apakah memang kesadaran beragama itu Kan sebetulnya kita semua pertama-tama lahir sebagai dalam komunitas keluarga yang beragama gitu ya Jadi secara institusional kita dikondisikan untuk memilih agama tertentu Apakah juga ini akan teman-teman itu juga terlibat aktif untuk melakukan pencarian diri gitu ya Pencarian meaning beragama gitu ya Bukan sebagai agama Jadi kita meleburkan diri dalam agama gitu Mungkin di isu-isu yang lain Yang tidak spesifik ketika membahas dialog antar iman Kalau saya secara pribadi perjalanan saya memang dari situ dulu Mas Jadi mulai belajar tentang spiritualitas di Tasawuf Itu yang membuat saya cukup terbuka melihat keragaman Membaca sedikit pemikiran-pemikiran Rumi, Ibn Arobi Itu yang membuat saya melihat bahwa di semesta ini saya tidak sendirian Saya perlu mengenali dan mengenal itu tidak hanya mengenal nama Hal-hal yang formal tetapi benar-benar mengakrapi itu Saya akrab dengan keimanan yang berbeda dengan saya Akrab dengan realitas-realitas yang berbeda dengan saya Dan itu yang menantang keimanan kita kan ya Kita tidak bisa dengan sangat yakin mengatakan kita sudah beriman ketika tidak diujikan bahasanya begitu Nah ujiannya adalah ayo kita mau belajar dengan yang berbeda Dan ketika kita melihat bahwa ada orang yang meyakini hal yang berbeda dengan saya Lantas pertanyaannya untuk saya, saya merasa lebih benar nggak sih dari orang ini begitu? Sementara kita di lingkup manusia ini kan kebenaran yang kita pegangnya relatif nih Jadi apakah kebenaran menurut saya itu lantas kemudian membatalkan kebenaran menurut orang lain? Menurut saya tidak, kita bisa sama-sama Saling melengkapi Saling melengkapi Kalau buat Mbak Enon sendiri, seberapa penting sih bagi kita ya sebagai manusia Atau spesifik sebagai perempuan gitu ya Untuk menumbuhkan tadi aspek keruhanian ya Mematangkan aspek keruhanian kita, kesadaran spiritual gitu Sangat penting, karena kalau tadi Mas Azam bertanya apakah penting untuk punya perjalanan spiritualitas Sangat penting, karena justru itu yang membuat kita lebih menghayati pilihan-pilihan yang selama ini kita jalani Anggaplah saya lahir sudah, orang tua saya sudah Islam ya, sudah Muslim Dan ketika perjalanan itu tentu saya bertanya, kenapa saya berislam? Apakah hanya karena faktor orang tua saya, atau memang saya yang memilih keyakinan ini begitu Dan itu perjalanan yang panjang Jadi betul tanggung jawab pribadi juga sebetulnya Iya betul, jadi ketika kita memilih, kita mesti bertanya pilihan saya ini, saya mau apakan gitu Apakah betul saya yang memilih ini, atau dipilihkan gitu, atau terpaksa dan lain sebagainya Iya, Mbak kita nggak bisa menyangkal ada suara-suara parau di luar sana ya Yang kadang berbunyi begini, apa nggak khawatir nanti iman kita tercederai, terkotori oleh tadi Iya, pasti ada hal-hal yang seperti itu ya Dan itu mungkin menurut saya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan gitu Karena bagi saya sendiri, pencarian keimanan, perjalanan keimanan pun kita tidak bergaul dengan yang berbeda Otomatis ada keraguan-keraguan Keraguan-keraguan yang mungkin juga kita tidak sadari itu muncul Keyakinan kepada Tuhan, keyakinan kepada kitab suci Tentu di dalam perjalanan hidup kita, sempat kita meragukan itu bahkan ketika kita tidak ketemu dengan yang berbeda Jadi menurut saya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian Oh yaudahlah aku ngurusin diriku aja sendiri, ngapain ngurusin orang lain gitu-gitu Membatasi pergaulan Membatasi pergaulan, karena takut tercederai keimanan menurut saya itu hal yang tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan gitu ya Oke, kita saya kira sama-sama mengakui pentingnya tadi ya Pengakuan kepada kepercayaan dan iman orang lain segala macam Di konteks era digital sekarang ya Mbak Ainun Menurut Mbak Ainun strategi apa sih yang cukup efektif gitu ya Untuk menyebarkan mesej ini kepada anak-anak muda yang memang saya kira mayoritas semua pengguna gadget ya Betul Ya dengan kita terjun di media sosial juga sih Jadi suka tidak suka siap tidak siap karena semua hari ini kita melek gadget ya Anak-anak muda sangat terpapar dengan arus informasi yang begitu deras Ya kita memang harus terjun di sana dan untuk terjun di sana ya kita juga harus punya Alat kita sendiri atau pemahaman, jadi sebelum terjun ke sana tentu pengetahuan itu sangat penting Apa yang akan saya hadapi di media sosial, orang-orang seperti apa yang ada di sana, komentar-komentar Yang seperti apa yang kira-kira saya nggak usah nimbrung atau apa, hal-hal yang mungkin basic tapi itu penting begitu Ketika saya terjun di media sosial apa sih yang mau saya bawa gitu, mesej apa sih Dan mesej itu yang terus menerus kalau untuk saya, saya terus menerus olah gitu Bagaimana pesan ini bisa disederhanakan kalimat yang bisa dipahami oleh Gen Z misalnya Dan mungkin kalau segi visual karena kita juga cukup mahluk visual ya, apalagi di Instagram, di TikTok Kita juga belajar basic tentang bagaimana mengolah konten tentu, bagaimana membuat Sesuai dengan kebutuhan, ya bener, jadi di media sosial itu kan karena pasar bebas ya, semua orang bisa berbicara, semua orang Sehingga ayo kita bikin panggung kita, tentu panggung yang lebih bermanfaat bukan untuk Jadi minimal mulai dari akun pribadi, kita bisa nge-share apa yang mungkin lagi kita pelajari tanpa kemudian menghakimi ya Karena kata-kata penghakiman di media sosial terlalu banyak dan menurut saya itu yang kita perlu hindari Saya kalau saya sendiri menempatkan saya di media sosial dengan saya di dunia nyata ketemu dengan Mas Azam secara langsung Dan di media sosial sama, tidak fake, tidak ada yang berbeda Kadang kan orang akun fake, lain ketika ketemu langsung orangnya kalem tapi tiba-tiba di media sosial itu komentarnya jahat semua Agak ngeri kan kalau kayak gitu, jadi nilai-nilai yang saya hidupi di dunia nyata istilahnya saya juga hidupi di media sosial Penghormatan terhadap orang lain, tidak langsung reaktif dan lain sebagainya Tapi boleh jadi memang ada semacam split personality sih Mbak ya Jadi sebagian orang, saya tidak menuduh ya, tapi tampaknya mungkin bahwa beragama itu ya Atau taktif ya, itu berlaku di dunia nyata gitu ya Jadi di dunia sosial, di dunia media sosial nggak berlaku Makanya orang bisa, mohon maaf, bisa misuh dengan kata-kata kasar tanpa merasa berdosa Kalau ketemu langsung mungkin dia nggak berani gitu ya Jadi barangkali sebagian orang punya kesadaran, agama itu tidak berlaku di wilayah media sosial Jangan-jangan begitu, ini kan mengkhawatirkan kalau betul Iya juga ya Jadi tulisan itu berlaku kalau kita di dalam kehidupan yang sifatnya makhluk ya, konkret gitu ya Tapi kalau karena di media sosial itu orang bisa tampil dengan profil yang lain Jadi dia mungkin merasa bahwa jejak digital itu tidak ditanya oleh mungkarnak Jadi Allah nggak ngurusin, jangan-jangan begitu ya Bisa jadi tapi bahwa ya itu hal yang ini ya Tapi ya nggak mungkin sih ya Kalau ya kan ada ayatnya juga tuh ya Mungkin Mas Azal lebih tahu lah ketika tangan dan kaki berbicara gitu kan Jadi ya jari jemari kita ini juga akan bertanggung jawab gitu Bahkan kita tidak terlihat ya, tidak ketahuan pakai identitas lain Tapi tubuh ini merekam semua gitu Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di mata Tuhan gitu ya istilahnya Ya semoga saya bukan spread personality ya Karena atau juga semoga bukan karena tadi ya Kesadaran bahwa itu bidang yang memang bebas agama gitu Bebas dari nilai-nilai agama Jadi orang bisa ngomong semaunya, bisa fitnah macem-macem tanpa merasa berdosa Kalau ketemu langsung mungkin dia akan kuyuk ya kecil Ada beberapa kasus begitu sih Sangat garang, tapi ketika ketemu ternyata sebaliknya Ya anyway begitu ya, tapi tadi Mbak Enum menyampaikan saya kira bagus ya Bahwa anak-anak sekarang memang saya kira akan disuguhkan Dari informasi dari berbagai sumber yang tidak terbendung Dan dia punya perlu pengetahuan, dasar ya basic, perlu filter macem-macem Itu buat anak-anak yang nggak usah kita arahkan juga Mereka juga adalah pengguna ya, user Kira-kira buat Mbak Enum sendiri ya harapan untuk orang-orang tua nih ya Karena orang tua kan tidak semuanya bisa Inline bisa diikuti perkembangan Nah kira-kira apa yang Mbak Enum harapkan dari orang-orang tua Yang punya anak yang di masa tumbuh saat ini ya di era digital gitu Iya, mungkin kalimat sederhananya menjadi teman ya Teman bagi anak Bagi anak, jadi kita tidak memposisikan diri sebagai orang tua Yang punya otoritas terlalu tinggi begitu dengan anak Sehingga anak kemudian melihat sosok orang tua tuh penghukum gitu Wah bahaya nih, parah nih kalau orang tua tau Justru kita menjadi temannya Jadi ketika kita menjadi teman Menjadi orang yang nyaman untuk dia bisa berbagi cerita apapun Tanpa takut dihakimi, tanpa takut dijudge Itu menurut saya sangat penting untuk era sekarang sih Jadi agar anak bisa benar-benar terbuka dengan orang tua Sehingga kan kita bisa tahu nih Oh anak saya lagi senang sama siapa sih Senang sama apa sih Jadi nanti tanpa kita repot-repot nyari tahu apa segala macam Anak itu kalau dia nyaman dengan kita Dia pasti akan cerita, dia pasti akan berbagi Kenapa anak-anak sekarang dia lebih senang berbagi dengan teman-temannya di luar Mungkin karena di dalam rumah dia tidak menemukan orang yang dia aman gitu Untuk bercerita apapun gitu Bahkan Bu Sekretar menjadi listener ya Iya Karena kadang sebagai orang tua kita mengedepankan Ya saya orang tuamu, saya yang lebih tahu gitu Sementara bagi anak dia ingin, dia hanya ingin didengar mungkin gitu Dia hanya ingin dipahami, divalidasi Apakah lagi kan masa pertumbuhan itu apalagi dengan Ya tadi yang saya bilang arus informasi yang sangat deras Yang tidak bisa dia bendung tapi dia harus terima Karena itu untuk memproses itu makan waktu dan beberapa dari kita Beberapa anak itu tidak punya cukup apa ya kapasitas untuk menampung itu Nah Mbak Endung, kalau dalam kasus begini ya Anak yang tumbuh di era sekarang dan dia punya kesadaran yang bisa oke gitu ya Dengan kepercayaan orang lain, dia punya persahabatan yang lintas juga ya Tapi dia tumbuh dalam keluarga yang sebaliknya Nantinya orang tuanya tidak cocok dengan pilihan hidup demikian Ini kan pasti dilema ya Dan dia harus bergulat dengan Mendialogkan antara dia sebagai individu yang Tumbuh dengan kepercayaan itu Dengan keluarga yang menjadi bagian family dia Nah kira-kira Ada nggak di teman-teman Mbak Endung yang mengalami itu Terus bagaimana cara untuk mengatasinya gitu ya Mungkin saya mengambil dari pengalaman saya sendiri aja Karena kebetulan frame yang itu sama Jadi orang tua saya itu sangat menghidupi nilai-nilai Islam Lalu saya memilih dengan apa yang aktivitas yang saya jalani hari ini Berdialog ketemu dengan teman-teman yang berbeda Kita berdiskusi bahkan kita saling mengunjungi ketika hari perayaan-perayaan keagamaan gitu Saya bersyukur bahwa ibu bapak saya bukan tipe yang memaksakan kehendak Jadi saya khususnya dengan ibu Saya berusaha membangun dialog yang nyaman begitu Jadi ketika saya pulang misalnya dari kegiatan dialog antar iman Saya kadang membawa sesuatu apakah itu bacaan, apakah itu makanan Dan lain sebagainya yang saya bawa pulang dari acara itu Atau misal pengalaman saya ketemu orang yang berbeda Misal saya ketemu dengan pendeta Saya ceritakan dengan ibu saya Bu, saya tadi ketemu pendeta ini dan pendeta itu baik sekali Dia langsung merangkul saya, dia menanyakan kabar saya Oh iya ya, gimana? Terus kamu di sana makan apa? Itu yang paling sering ditanyakan ibu saya Oh iya, kami makan makanan yang biasa Yang pada umumnya pada saat itu saya sedang ke rumah pendeta untuk perayaan Natal Lalu saya bawa pulang kue nastar, macam-macam lah Loh kok ini kayak kue lebaran ya, dibilang ibu saya Saya bilang, iya kita makan kue-kue seperti ini juga, sama kan? Oh iya ya, jadi kalian gak dikasih makan macam-macam kan dibilang ibu saya gitu Enggak kita makan yang sama yang pada umumnya kalau orang perayaan ibadah gitu Perayaan keagamaan gitu Jadi khusus dengan ibu saya itu saya sering mengajak ngobrol gitu Jadi sambil saya juga mau tahu nih Ibu saya itu punya stigma apa sih terhadap orang yang berbeda gitu Nah dari ibu saya yang akan cerita ke bapak, yang akan cerita ke kakak Jadi kita nyari focal point, focal point yang didengerin di rumah itu siapa dulu gitu Dan kita membangun dialog itu Sehingga ya ibu saya jadi tanpa saya harus ngobrol dengan kakak, dengan bapak Ibu saya yang udah, oh iya Ainun itu lagi kegiatannya ini, ini, ini Dia lagi ketemunya ini, oh bagus loh saya dengar Dia ketemu pendeta, pendetanya katanya baik dan lain sebagainya gitu-gitu Apa sih harapan Mbak Ainun dengan aktivitas-aktivitas Interfaith Dialog ini? Harapan saya tentu, mustahil ya kalau kita bilang gak ada konflik lagi ya Sifat manusia Iya, senang berkonflik Tapi bahwa konflik pun ada, itu kita bisa minimalisir Dan kita bisa terus membuat formula-formula yang lebih tepat untuk menghadapi ketika terjadi konflik antaragama begitu Sekarang ini masih sangat marak, apalagi masuk tahun-tahun politik lagi-lagi ya Pendutupan rumah ibadah, pelarangan beribadah, persekusi dan lain sebagainya Tentu itu satu hal yang masih menjadi PR dan tantangan kita semua Tantangan keberagaman, tantangan toleransi di negara ini Ya balik lagi, saya mau meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas melihat regulasi-regulasi yang masih diskriminatif misalnya Yang masih dipakai sebagai alat untuk memukul yang lain Jadi ego mayoritas-minoritas itu juga bisa lebih diminimalisir lagi Kita bisa lebih memanage ego-ego yang cukup merusak ini Jadi harapan saya, ya kita berdampingan, saling menghargai Pun tidak bisa berdialog secara terbuka, minimal kita tidak menyakiti Kita tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap orang yang berbeda dengan kita Saya kira itu harapan bagus yang sudah dilanggitkan oleh banyak orang ya Dan tampaknya memang sebetulnya ini bukan cuma soal konsistensi dalam tanda kutip ya Dalam membangun acara magama sih Kayaknya memang beberapa itu dilanggengkan itu karena faktor politis ya Jadi karena dia butuh basis konstituen ya Suara sekian, terus maka dia memainkan emosi masa Tidak murni, lebih banyak ini tidak murni bersifat sosial Kebanyakan ekonomi politik yang menjadi latar belakang tapi dibungkus dengan agama Iya Mbak Enon, kita hidup di Indonesia ya Dengan kemajumukan yang luar biasa, itu karunia Tuhan Dan diawali dengan sila yang disepakati semua orang ya Ketuhanan yang Maha Esai dalam tafsir macam-macam, masing-masing juga gitu ya Hasil bahwa Sebagai umat beragama, sebagai muslim ya Juga sebagai baga negara ya, kita sama-sama percaya bahwa ya Setiap insan di Indonesia itu memang harus didorong untuk tumbuh sadaran spiritual ya Sadaran ruhani, kesadaran bertuhan ya, beragama Juga memandang kemajumukan ini sebagai satu fakta sehingga dia bisa melihat bahwa Keragaman kepercayaan itu adalah suatu kenisayaan yang tidak terelakkan dan Kalaupun dia tidak bisa menerima misalnya ya sebagai satu kebenaran Minimal dia bisa hidup berdampingan ya secara Bagus gitu ya Dan yang lebih penting adalah bahwa ini semoga menjadi semangat Tadi ya, untuk menumbuhkan kerohanian, melusitkan bidang itu dan merangkul yang lain dalam kerja besar berlomba-lomba dalam kebajikan Kebajikan, betul Ya Mbak Enun terima kasih Sudah menyempatkan hadir di Noron Lala dan semoga segala aktivitas Mbak Enun dalam konteks ini dipermudah, dilancarkan dan mendapat punya gemah yang bagus Terima kasih, amin Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb